Jelang pergantian tahun ini, harga tiket transportasi udara relatif tinggi. Meski demikian, tiket tujuan ke beberapa daerah, baik dekat maupun jauh, telah habis terjual. Di antaranya tiket pesawat udara tujuan Batam, Medan, dan Batam, Pekanbaru. Lonjakan penumpang untuk transportasi udara jelang tahun baru ini terlihat di sejumlah pusat penjualan tiket pesawat dan kapal laut. Seperti yang terlihat di salah satu pusat penjualan tiket Paris Travel, kawasan Jodoh, Kami Siang. Di tempat ini, sejumlah calon penumpang terlihat melakukan transaksi pembelian tiket pesawat. Meskipun harga yang ada dalam sistem online tiketing, di sejumlah maskapai penerbangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Staff tiketing Paris Travel, Sartini mengatakan, di beberapa maskapai penerbangan sudah tidak ada lagi tiket yang dijual untuk keberangkatan beberapa hari ke depan. Seperti tujuan Batam, Medan, dan Batam, Pekanbaru. Jikapun Adam menurut Sartini dijual dengan harga tertinggi di angka Rp1.200.000. Minat warga untuk berlibur menggunakan pesawat di sini. Cukup lumayan tinggi permintaan, liburan, tapi harga ibaratnya hari ini penuh itu. Itu penuh di? Jurusan Medan, Pekanbaru, itu Ujung Pandang, pokoknya daerah timur sana itu sudah melonjak harganya. Ini warga sendiri banyak, ke daerah mana yang paling padat? Yang paling padat Medan. Medan ya, itu harga berapa? Kalau jauh hari dia beli itu kan Rp740.000, kalau mendadak seperti hari ini sudah penuh. Sudah penuh, jadi sudah full semua ya? Sudah full. Itu sampai kapan ya penuhnya? Sampai menjelang tahun baru. Tahun baru sudah penuh ya? Itu harganya berapa? Kalau pun ada harganya kelas Yengki, Yengki itu harganya Rp1.200.000.000 ya? Rp1.200.000.000 ya? Rp1.200.000.000 ya? Rp1.200.000.000 ya? Kalau untuk kapal gimana? Untuk kapal saat ini di sistem sudah full. Sudah full ya? Itu tanggal berapa saja yang ada? Yang ada untuk tanggal 1 Januari. 1 Januari? Oke, mantap. Salah seorang penumpang jurusan Medan bernama Agustina bahkan terpaksa membatalkan akhir tahun di kampung halamannya menggunakan pesawat. Karena tiket pesawat cukup mahal. Agustina lebih memilih berangkat dengan menggunakan kapal laut pada 1 Januari mendatang. Tapi bilang tentang 1 dulu. Yang untuk besok nggak ada? Itu aku mau rencana besok tapi bilang kapal penuh itu, Pak. Penuh ya? Rencana mau naik kapal atau mau naik pesawat? Aku mau ingin naik pesawat tapi pesawat itu 1 juta. Mahal ya? Tapi bilang kan sebelumnya itu ada yang 700. Sebelumnya ada 700. Tapi sekarang 1 juta? 1 juta. Mahal gitu ya? Nggak bisa balik jadi ya? Bisa-bisa sih tapi lagi pas-pasan gitu loh. Tidak hanya tiket pesawat jurusan Batam Medan dan Batam Pekanbaru saja yang mengalami lonjakan. Jurusan jauh seperti Denpasar Bali dan Manado juga mengalami hal serupa. Nikola Semun Mama, STB Batam mengabarkan.